Siapa yang tidak suka dengan minuman berkafein dan bersoda, meskipun memiliki rasa yang nikmat nih, dapat merusak gigi lho tribunas, namun benarkah gigi kuning menyebabkan gigi rusak? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Dikutip dari Tribun Health, gigi kuning umumnya kerap dikeluhkan banyak orang. Seiring bertambahnya usia, maka warna gigi akan cenderung menguning dan kusam. Namun perubahan warna gigi bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Mulai dari kebiasaan buruk, seperti sering mengkonsumsi minuman kopi dan teh berlebihan, serta memiliki riwayat penyakit tertentu. Warna kuning pada gigi bukan sebagai tanda adanya masalah kesehatan. Namun gigi kuning sering terjadi karena tribunas sering melakukan kebiasaan buruk pada gigi. Meskipun terlihat sepele, jika tidak segera diatasi dapat merusak gigi. Warna gigi pada setiap orang berbeda-beda, tergantung dari imel, dentin, dan pulpa. Biasanya gigi susu berwarna putih ke biru-biruan, sedangkan gigi permanen berwarna putih ke kuning-kuningan atau putih ke abu-abuan. Perubahan warna gigi kuning akan terjadi seiring bertambahnya usia dan faktor genetik. Gigi kuning dapat dihilangkan secara permanen dengan perawatan pemutihan gigi atau bleaching. Gigi kuning dapat dihilangkan secara permanen dengan perawatan pemutihan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share ya!